Parah! Sweden luncurkan roket malah jatuh di Norwegia. Roket asal Sweden mengalami permasalahan sehingga tidak menuju arah semestinya, melainkan malah masuk ke wilayah Norwegia dan jatuh di sebuah pegunungan. Norwegia pun menanggapi dengan serius insiden ini. Dikutip detik inet dari newsky.com, Kamis, 27 April 2023, Kementerian Luar Negeri Norwegia mengatakan jika pihak berwenang menanggapi setiap aktivitas tidak sah di sisi perbatasannya dengan sangat serius. Kementerian tidak mendapat pemberitahuan resmi, dan ketika insiden seperti ini terjadi di seberang perbatasan, penting bagi mereka yang bertanggung jawab untuk segera memberitahu pihak berwenang Norwegia melalui saluran yang tepat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Norwegia, Radhild Simenstad. Roket yang ditujukan untuk penelitian tersebut, berhasil mencapai orbit di ketinggian 250 km, lokasi eksperimen dilakukan dalam gravitasi nol sebelum keluar dari jalurnya. Roket itu terbang sedikit lebih lama dan lebih ke barat daripada yang dikalkulasi, kata Sweden Space Corporation, SSC, selaku pihak yang bertanggung jawab meluncurkannya. Roket beserta muatannya jatuh di daerah pegunungan di wilayah Norwegia. Wilayah tersebut berada di 40 km barat laut lebih jauh dari lokasi pendaratan yang direncanakan sebelumnya. Beruntung, tidak ada korban atau kerusakan yang terjadi. Roket tersebut mendarat di daerah di mana tidak ada yang tinggal, dan 10 km dari pemukiman terdekat, kata Philip Olson dari SSC. Ia diluncurkan dari Esrange Space Center di dekat Kiruna, Sweden pada Senin pukul 7.20 waktu setempat, pukul 12.20 WIB, dan seharusnya mendarat di daerah dekat perbatasan. Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memulihkan muatan roket dan penyelidikan akan mencari tahu alasan teknis di balik jalur penerbangan yang tidak direncanakan.